Dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus percorean dengan Sarini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kabar keretakan rumah tangga Reno Barak dan Sarini kembali kencang berhembus Utamanya di sosial media Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pasangan yang menikah di Jepang itu sudah bercerai Namun menurut pantuan hard story di Instagram pribadi Sarini Dirinya masih kerap kali mengunggah foto dan momen bersama Reno Barak Sayangnya, unggahan kebersamaan keduanya itu dinilai netter Hanya untuk menutupi gonjang-ganjeng keretakan rumah tangga keduanya Parahnya lagi, belum lama ini beredar video yang berisikan akta cerai yang diduga milik Reno Barak dan Sarini Disebutkan bahwa mantan kekasih Luna Maya itu sudah lama mengugat cerai Sarini Benarkah demikian? Sarini dan Reno Barak cerai tulis judul video seperti yang dikutip horror story Melalui Instagram Seiringnya waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus percerian dengan Sarini Sampai ke publik, ucap narasi tersebut Kecerigaan muncul seiring dengan jarangnya Sarini membagikan kebersamaannya dengan Reno Dalam cuplikan video tersebut juga terdapat foto akta cerai yang sudah ditanda tangani dan memiliki cap stempel Namun belum bisa dipastikan bahwa akta cerai itu benar milik Reno atau bukan Pasalnya tidak begitu jelas nama yang tertulis dalam akta itu Video itu pun membuat gempar jaket maya Postingan Lambe Danu itu pun langsung diserbu oleh netter Jangan cerai udah cocok pasangan terus tuh tergedabrus Sindir salah satu netizen Jangan dong nanti ada fatal 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 jilid kedua Haha ujar yang lain Diduga akta cerainya dengan Reno Barak menyebar di medsos Sarini justru voting court ini Kabar miring mengenai adanya keretakan dalam rumah tangga Sarini dan Reno Barak semakin mencuat ke publik Kabar tersebut diduga muncul karena belakangan ini Sarini dan Reno Barak dinilai makin jarang tampil bersama dalam sejumlah kesempatan Seperti hanya yang terlihat dalam akun media sosial keduanya Nyaris tidak ada lagi foto kebersamaan mereka yang diunggah sejak beberapa waktu terakhir Sarini misalnya belakangan yang lebih sering mengunggah foto dan videonya Tengah bermain tenis seorang diri tanpa didampingi sang suami Sementara di akun Instagramnya Reno Barak sudah cukup lama tidak mengunggah fotonya bersama dengan sang istri Kabar keretakan rumah tangga mereka juga diperkuat dengan munculnya sebuah video Di akun Instagram at lambe underscore danu underscore official 99 beberapa waktu lalu Video tersebut seakan-akan menarasikan kalau pasangan Sarini dan Reno Barak akan segera bercerai Anggapan itu diperkuat dengan ditampilkannya foto selebar asta perceraian Yang sudah ditanda tangani dan dicap dengan stempel Sarini dan Reno Barak cerai demikian judul yang tertulis dalam video itu Seperti dikutip fox.id Akta cerai tersebut nampak seperti asli karena di dalamnya terdapat tangan tangan dan cap stempel Meski begitu tidak terlihat jelas akta itu atas nama siapa Namun dalam video itu juga disebutkan kalau Reno Barak telah lama mengurus perceraian dirinya Dengan penyanyi yang akrab di sapa inces tersebut Seringnya waktu dikabarkan Reno Barak sudah lama mengurus perceraian dengan Sarini sampai ke publik Ucap narasi dalam video itu Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Sarini maupun Reno Barak mengenai kabar atau rumor perceraian tersebut Namun tidak lama setelah video tersebut tersebar di media sosial Sarini tampak memberikan respon Ia mengugah foto yang bertuliskan sebuah perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad di instastory akun instagramnya Ad Princess Sarini Melalui akun tersebut seakan Sarini menjawab semua kabar miring yang menerpa dirinya dengan sang suami belakangan ini Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar Tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar Demikian bunyi kutipan perkataan sahabat Rasul Al-Bin Abi Talib yang dibagikan oleh Syahrini Namun sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Syahrini mengenai makna dari kutipan tersebut Kalimat masalah besar yang ada dalam kutipan tersebut apakah mengacu pada dugaan permasalahan rumah tangganya Jatuh merujuk pada kabar miring yang beredar di publik Hingga berita ini disampaikan kabar mengenai atas cerai dan retaknya rumah tangganya setan ini Dengan rindu barak masih belum dapat dibenarkan Keduanya belum terlihat angkat suara Inces gak bisa berkutik sang kakak bongkar Aib Syahrini punya anak tapi bukan darah daging Reno Barak Peristiwa ini buktinya Belakangan ini nama Syahrini dan Reno Barak mendadak rame diperbincangkan di media sosial Rumah tangga keduanya sedang diterpa isu miring sebab Syahrini dituding memiliki anak yang bukan darah daging Reno Barak Bahkan ada dugaan bahwa wanita yang akrab di sapa Inces itu sudah menikah siri tanpa Reno Barak ketahui Waduh benarkah demikian? Tidak ayal isu ini menjadi rame diperbincangkan dan menjadi buah bibir masyarakat Nama Raka Stivira dan Azari Ahmad menjadi dua sosok yang terseret dalam isu yang menerpa Syahrini saat ini Syahrini dituding memiliki anak bernama Raka Stivira Dijelaskan anak tersebut selama ini diasuh oleh kakak Tiri Syahrini, Rina Rusdiana Isu tersebut mulai mencuat ke publik ketika Syahrini datang ke acara wisuda Raka Stivira Seperti dikutip her story dari Instagram Hal yang menjadi storokan bahwa Rina Rusdiana duduk di belakang Syahrini Posisi duduk itu salah Satu faktor publik berasumsi bahwa Syahrini ialah sang ibu kandung Tidak sampai disitu sebelum menaik panggung Raka tampak lebih dulu menghampiri Syahrini ketimbang Rina Sebelum akhirnya mereka menangis haru dalam perlukan Bahkan beberapa netizen berkomentar Mempertanyakan hal tersebut Kalau bukan anak kandung Rul, silahkan anak angkat Terus kenapa pas wisuda Budepat, Syahrini yang nangis sampai misak-misak Ayo, ayo Tanya netizen Merasa dirinya terus digunjing Syahrini langsung mengunggah hadis Di akun Instagramnya Barang siapa meringankan penderitaan seseorang Allah akan merekelankan penderitaannya di dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seseorang muslim Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat Allah akan menolong seorang hamba Selama hambanya itu menolong saudaranya Tulis hadis riwayat muslim Seperti di lansir Dari Instagram Syahrini Unggahan hadis Tentang menjaga aib itu Akhirnya rame dikomentari oleh netizen Yang diunggah kembali Dalam akun Instagram Nyindir si rus Kurang apalagi ditolong penuhan tahun Ujar netar Sebenarnya agak rancut juga sih Satu sisi raka mirip ros Di sisi lain mirip bude Coba kak rus bilang ortu yang sesungguhnya Unggah netar lainnya Ngutip hadis pinter dia Tapi kelakuan bertolak belakang Sindir yang lain